Halo Paranois, salam sehat selalu. Nah, stunting ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Indonesia yang subur, makmur, kemahri pahloh, jinawi. Ternyata hingga di era teknologi ini masih terus menghadapi masalah gisi buruk dan juga stunting. Datanya silahkan googling sendiri, banyak pastinya. Kampung halamanku sendiri di Gunung Kidul yang terdiri dari 144 desa, 1441 dusun, dan memiliki kekayaan alam dari sisi wisata yang banyak juga pesatnya pembangunan yang dijalankan saat ini, ternyata masih memiliki potret gelap terkait kemiskinan dan stunting, ditambah lagi kemarau. Portal Berita Nasional Merdeka.com bulan ini Juli 2023 merilis sebuah kisah miris dengan sub-headline kemarau dan derita warga dusun Soka. Dikisahkan Sumarni, 44 tahun, warga dusun Soka, Kelurahan Merteluh, Kapanewon, Gedang, Sari, Gunung Kidul, hanya bisa pasrah saat anaknya Farista 4 tahun difonis terkena infeksi paru-paru 2 minggu setelah ia lahir. Penyakit itu mengharuskan Farista menjalani rawat inap di rumah sakit selama 4 hari, namun ternyata itu baru permulaan dari deretan penyakit lain yang menyerangnya di kemudian hari. Umur 5 bulan dia terkena panas, umur 11 bulan kena diare, umur 2 tahun infeksi saluran pencernakan, bahkan sebulan lalu dia kena TB. Kalau cuma batuk pilek itu sudah sering, kata Sumarni saat dihubungi oleh Merdeka.com pada 14 Juni 2023 lalu. Sumarni mengatakan saat berusia 2 bulan, berat badan Farista masih 1,8 kg, namun ia mengaku sulit untuk menaikkan berat badan anaknya. Ia berkisah anaknya tidak suka makan nasi dan lebih suka makan undi-undian, seperti singkong, kentang, dan ubi. Sementara untuk sumber protein, ia lebih sering memberi Farista lauk seperti tahu dan tempe. Sesekali Sumarni membeli makan anaknya telur, tapi Farista tidak suka makan telur. Ia muntah kalau harus dipaksa makan telur. Selain itu, anak ini juga gampang bosan, kalau tempe tahu terus lama-lama dia bosan. Jadi kalau bikin lauk harus gonta-ganti, padahal bikin menu gonta-ganti itu susah. Belum lagi, ini masuk musim kemarau. Singkong dan upi nyarinya susah. Sayur kadang ada, kadang nggak ada. Jelas Sumarni. Permasalahan kesulitan makanan saat musim kemarau juga dirasakan Sariyanti 44 tahun yang juga merupakan warga Dusun Soka. Saat Merdeka.com menyambangi rumahnya, anak bungsunya Rivasya Audia Mahfusa, umur 2 tahun, tengah merengek di pangkuan sang ibu. Di usianya yang sudah menginjak 2 tahun, Rivasya masih menyusui ibunya. Sariyanti mengatakan anaknya itu tinggi badannya baru 73 cm. Ia mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan gizi anaknya. Apalagi saat musim kemarau, bahkan makanan yang diperoleh cenderung lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Sementara ia dan suaminya hanya berjualan kayu bakar. Hasil yang diperoleh belum tentu cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan kesehatan juga dijumpai pada altar 2 tahun. Alfie 27, ibu dari altar mengatakan bahwa buah hatinya terkena penyakit skabies saat usia baru menginjak 1 bulan. Saat itu ia belum tahu apa itu penyakit skabies. Seperti diketahui, skabies atau kudis merupakan penyakit kulit yang menyebabkan rasa gatal pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh hewan kecil bernama Sarkoptes skabie atau tungau yang masuk ke dalam kulit. Di dalam kulit, serangga kecil itu meninggalkan telur-telurnya. Ketua Kadar Posianlu Dusun Soka Setiawati 42 tahun mengungkapkan bahwa Farista, Rivasya, dan Alfie merupakan contoh balita penerita stunting di kampungnya. Menurutnya para orang tua di Dusun Soka kurang bisa memberi makanan berprotein pada anaknya sehingga mereka terkena stunting sulit disembuhkan. Jadi, untuk memenuhi makanan pokok bagi anak stunting khususnya di kampung ini belum bisa. Bisanya kalau protein itu hanya telur, kalau ayam ya paling kadang-kadang. Bahkan kalau ikan laut itu belum bisa sama sekali. Mungkin setahun sekali saja belum pernah, kata Setiawati. Dukus Soka, Samta, 45 tahun mengatakan kalau faktor utama dari tingginya angka stunting di kampungnya adalah infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang belum diaspal dan medannya yang terjalan naik turun bukit dan banyak tanjakan curam membuat kendaraan bermotor sulit untuk keluar masuk wilayah kampung tersebut. Mau digimanain? Masih terkendala di infrastrukturnya. Mau usaha? Tidak bisa. Mau ke rumah sakit juga jauh. Kalau infrastrukturnya bagus, pedagang banyak yang masuk, pedagang sayur setiap hari pasti lewat. Kalau tukang sayur lihat jalan kayak begini, ya kapok. Mereka pikir rugi kalau kesini, bungkasnya. Terkait dengan warganya yang punya anak stunting, Samta mengatakan beberapa kali bantuan dari pemerintah desa diberikan dalam bentuk makanan jadi dengan lauk-pauk protein hewani. Tapi, masalahnya oleh pihak keluarga, bantuan itu tak hanya dibagikan pada anaknya yang terkena stunting, namun juga ke anak-anak lainnya. Dusun Soka hanyalah satu dari sekian banyak wilayah di Gunung Kidul yang angka kasus stunting anaknya cukup tinggi. Menurut Cewati, selaku ketua kader posyandu Dusun Soka, dari 27 balita yang ada di Dusun Soka, 12 diantaranya menerita stunting. Sedangkan Gunung Kidul sendiri menjadi kabupaten yang kasus stuntingnya paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2022, total ada 4.574 anak stunting di Gunung Kidul dari total jumlah 29.656 balita yang diukur atau presentasinya sejumlah 15,42 persen. Dari total 144 kelurahan atau desa yang tersebar di Gunung Kidul, Kelurahan Bejiherjo di Kapanewon Karangmojo menempati peringkat pertama dengan total balita stunting mencapai 140 anak. Namun dari sisi presentasi, Kelurahan Merteluh menempati posisi tertinggi dari jumlah 157 balita yang diukur 50 anak diantaranya terkena stunting atau presentasinya mencapai 31,82 persen. Oh, tinggi juga ya. Gunung Kidul juga menjadi wilayah yang rawan terdampak kekeringan berdasarkan data BPPDDI pada tahun 2020. Terdapat 128.838 jiwa atau 37.234 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di Gunung Kidul. Mereka tersebar di 14 Kapanewon yaitu Kirisubo, Rongkop, Berwasari, Tepo, Sengawen, Ponjong, Semanu, Palian, Patok, Semin, Lipar, Gedang, Sari, Panggang, dan Tanjung, Sari. Di Dusun Soka yang masuk dalam Kapanewon Gedang Sari, kondisi kekeringan sudah sejak lama dirasakan warganya. Samta bercerita sebelum tahun 2020, warga harus bergantian untuk mengambil air bersih di sebuah sumur tua, terutama saat musim kemarau. Selain dari sumur tua, sumur air juga datang dari truk tangki berisi air bersih. Kalau daerah lain di Gunung Kidul, di Landaga Keringan, satu tangki air dihargai sebesar Rp160.000-Rp180.000. Namun, berbeda bila truk tangki itu harus masuk Dusun Soka. Karena medan yang berat, satu tangki bisa dihargai Rp350.000-Rp500.000. Uang untuk membayar air dari tangki truk itu diperoleh dari para donatur. Pakar stunting Universitas Gejah Mada, Totok Sudargo, mengatakan bahwa ada dua faktor penyebab stunting. Faktor pertama adalah infeksi. Ia menjelaskan adanya infeksi ini disebabkan karena persediaan air yang terbatas untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja tidak ada sarana bersih-bersih ini membuat warga tidak bisa mencuci tangan mereka yang kotor. Padahal tangan yang kotor adalah awal dari masuknya berbagai jenis penyakit, kata Totok. Faktor kedua adalah asupan makanan yang terbatas. Terkait hal ini, Totok mengatakan bahwa kekeringan bisa menjadi penyebab keterbatasan persediaan makanan pada sebuah keluarga. Namun, faktor penyebabnya terjadi secara tidak langsung. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kondisi ini rawan terjadi pada masyarakat petani yang memiliki ketergantungan terhadap iklim untuk mengairi lahan pertanian mereka. Kondisi kekurangan makan inilah yang akan berdampak pada kondisi kesehatan mereka. Apalagi bagi keluarga yang didalamnya ada balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan remaja perempuan. Menurut Totok, tersediaan nutrisi bagi seorang ibu maupun balita merupakan faktor penting yang bisa mencegah terjadinya kasus stunting. Seorang ibu yang kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik akan berdampak pada kualitas janin pada anak yang dikandungnya dan juga kualitas air susu yang diberikan pada anak selama fase menyusui. Bagi seorang anak kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi dengan baik akan berdampak pada tubuh kembang mereka. Oleh karena itu, bagi anak yang terlanjur terkena stunting, nutrisi yang baik harus diberikan pada seribu hari pertama kehidupan atau saat anak berusia 0-2 tahun. Nah, paranois, itu tadi kisah stunting yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tentu ketika kita menelisik data terbaru mungkin bisa berkurang atau bahkan mungkin bisa bertambah stunting. Harus kita berhatiin bersama, perlu ada dukungan bersama. Selain pemerintah, tentu juga warga negara Indonesia.